Pemirsa seorang remaja asal Sempusari, Kaliwatus Jember, kreatif mendesain figura unik dengan motivasi tulisan taat beribadah. Sejak memasuki Ramadan, figura tersebut tinggi pesanan menjadi ladang rupiah di tengah pandemi COVID-19. Berdiam diri di rumah di tengah pandemi COVID-19 ternyata juga bisa membawa peluang bisnis. Seperti yang ditekuni Rahmat Hidayat, remaja usia 20 tahun asal Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwatus Jember ini. Sejak dua bulan terakhir, Rahmat menekuni usaha kerajinan figura motivasi di rumahnya. Kreatifitas dan kemampuan sebagai lulusan multimedia di sekolah menengah kejuruan tahun 2018 lalu digunakannya untuk membuat kerajinan figura berbahan dasar kayu MDF atau medium density fiberboard. Setiap hari di ruangan berukuran 1x2 meter inilah, kesibukannya dilalui untuk melayani pesanan figura, yang dipromosikannya melalui marketplace atau platform jual-beli online. Tak membutuhkan banyak bahan baku, yang diutamakan hanyalah kreatifitas desain. Berkat ketelatenannya, Rahmat mampu membuat beragam kode atau kata-kata yang menarik dengan desain gambar unik. Sebagian besar, kata-kata tersebut merupakan motivasi untuk taat dalam menjalankan ibadah. Ada pun kalimatnya dikutip dari lafaz, Quran maupun hadis. Ini kenapa sih mas kan masih muda, bisa mencari kerja yang lainnya. Ini kenapa memilih wira usaha sendiri atau memang tuntutan ekonominya atau memang keinginan sendiri? Ya satu memang, saya basicnya dari sekolah multimedia desain. Jadi untuk percerakan dan sekitarnya sudah sedikit paham. Dan saat itu pernah lihat di Merdepis ada yang jual hiasan dinding. Jadi saya yang coba membuat seperti ini dan bisa jadi jual lain. Dan Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Dalam pembuatan figura, terlebih dahulu desain gambar dan kalimat motivasi dicetak di kertas vinyl laminasi doff. Lalu kemudian ditempel dan dipotong sesuai dengan ukuran figura. Selanjutnya, kayu figura diberi gantungan atau benang agar dapat dipajang di dinding. Di bulan Ramadan ini, pesanan meningkat drastis. Dari biasanya cuma 5 pesanan per hari, kini naik mencapai 56 pesanan. Ada pun harga figura bervariasi. Mulai dari Rp7.000 hingga Rp55.000. Tergantung ukuran dan kesulitan dalam mendesain. Tim Liputan, News FTV Jumber, melaporkan.